Bintang UFC, Conor McGregor jadi buruan salah satu musuh terberat Islam Mahachev, Alexander Volkanovski. Pertarungan ini sangatlah penting bagi petarung asal Australia tersebut. Dahulu, jagoan asal Irlandia itu pernah menguasai kelas bulu. McGregor bahkan pernah menjadi juara pada tahun 2015 silam. Ternyata ada alasan keren dibalik hasrat Volkanovski. Sebagai raja kelas bulu, dia merasa berkewajiban untuk mengalahkan seluruh mantan juara yang ada. Menyebut nama Conor McGregor terasa begitu mudah bagi saya sebab dia pernah di kelas bulu, ucap Volkanovski, dilansir juara .net dari MMAJunkie.com. Dia pernah di kelas bulu. Kita semua harus mengingat para juara kelas bulu yang saya kalahkan. Saya sudah mengalahkan hampir semua juara kelas bulu. Satu-satunya yang saya belum lawan di kelas bulu adalah Conor McGregor, tambahnya. Volkanovski sadar bahwa keinginannya ini ingin pasti bakal dikait-kaitkan dengan masalah cuan. Dia sendiri tidak menampik bahwa uang adalah segelintir alasannya mau melawan sang bintang. Namun, sekali lagi dia menegaskan bahwa kebanggaan adalah alasan terbesarnya. Semua orang bakal mengatakan bahwa itu semua demi uang, tuturnya. Mereka akan bilang inilah alasannya. Ya, tentu saja itu semua demi uang. Karena bagaimanapun juga ini adalah dunia pertunjukan yang pasti ada sensasi di sana. Tetapi, ada juga soal kebanggaan di sana. Anda tahu saya ingin mengalahkan para juara di kelas bulu. Di samping itu, saya juga mengejar rekor pemertahanan gelar terbanyak di sini, Ibu Volkanovski. Sebelum memikirkan duel kontrak corner McGregor, jagoan berjulukan The Great tersebut harus menyelesaikan urusannya dahulu pada bulan Juni nanti. Rancananya dia bakal disabung melawan juara interim kelas bulu, Yair Rodriguez.